Saudara kita ke kasus pembunuhan lainnya. Diduga mengalami depresi, seorang suami di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat nekat membunuh dan memutilasi istrinya. Ketua RT menyebut warga juga merasa takut lantaran pelaku sempat berkeliling membawa sejarah tajam. Diduga mengalami depresi, seorang suami di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat nekat membunuh dan memutilasi istrinya. Polisi menyebut kasus ini terungkap berdasarkan laporan warga yang mendapat pengakuan pelaku atas perbuatan kejinya terhadap sang istri. Ketua RT menyebut warga juga merasa takut lantaran pelaku sempat berkeliling membawa senjata tajam. Saat ditangkap, pelaku sempat melawan. Meski akhirnya bisa dibawa ke Polres Ciamis untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga bilang, pelaku sempat mencoba bunuh diri usai membunuh dan memutilasi sang istri. Sesaat setelah melakukan pembunuhan dan mutilasi, pelaku ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan dan saksi-saksi sempat berusaha untuk bunuh diri. Dan itu terkonfirmasi dengan ada beberapa luka di tubuh pelaku sendiri, misalnya sayatan di lengan kiri, kemudian ada luka tusukan di betis sebelah kanan belakang. Jadi si pelaku ini memang berusaha juga untuk mengakhiri hidupnya. Kemudian pelaku bisa diamankan oleh petugas kami, anggota kami di lapangan, dibantu oleh masyarakat. Polisi menyebut sebelum pembunuhan, korban dan keluarga melaporkan perubahan perilaku pelaku ke Puskesmas. Sebelum kejadian, memang korban dan keluarganya sempat menyampaikan ke Puskesmas terdekat, yaitu Puskesmas Rancat, terkait dengan perubahan perilaku dari suaminya atau si pelaku ini. Jadi memang beberapa hari terakhir, kondisi kejiwaan dari pelaku ini memang ada perubahan yang signifikan, gampang marah, berubah-berubah, dan sempat kabur dari rumah. Dan itulah yang menyebabkan istri pelaku atau si korban sendiri sempat melaporkan ke Puskesmas untuk ditindaklanjuti. Dan petugas Puskesmas sempat berkunjung ke rumah pelaku dan memberikan semacam obat penenang, dan juga menyampaikan kepada keluarga pelaku dan bahkan istri korban untuk mengupdate perkembangan perilaku si pelaku ini. Tapi kemudian sampai kejadian tidak ada update dari pihak keluarga sampai kemarin ada terjadi pemudahan dan mutilasi. Polisi menyebut pelaku nantinya akan menjalani pemeriksaan kejiwaan untuk mengetahui motif pembunuhan. Pakar Psikologi Forensik Reza Indra Giri menyebut pembuktian dugaan gangguan kejiwaan pelaku pidana perlu melibatkan profesional. Kita ingin memperbincangkan orang ini sebagai orang yang waras atau tidak waras tentu membutuhkan perlibatan profesional. Tapi karena yang bersangkutan sudah melakukan tindakan pidana, maka sah-sah sudah. Semestinya bukan kacamata klinis yang kita kedepankan, tetapi kacamata forensik yang kita dahulukan. Bagaimana melihat peluang, orang ini bisa dimintai pertanggung jawabannya secara pidana. Tidak tergesa-gesa berpikir tentang bagaimana menyembuhkan orang ini. Atau pura-pura sakit, kemungkinan dissimulation, atau pura-pura sehat adalah sebuah fenomena yang sangat lazim berlangsung di ranah forensik. Ketika orang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka dia akan mengandalkan siasat atau strategi sedemikian rupa, termasuk rekayasa psikologis, untuk mengelabui hukum, untuk mendapatkan peringanan, bahkan mungkin pebebasan dari sanksi pidana. Polisi menyita sejumlah barang bukti di lokasi kejadian, salah satunya pisau yang diduga dipakai untuk memutilasi korban. Kini, cedasah korban akan diotopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis. Dede Ibin, Kumpas TV Ciamis, Jawa Barat.